Kali ini kita ada kedatangan alat vibration tester, VM400 alatnya Inboxnya disini, Inboxnya Jadi untuk vibration meter ini, VM400 dari atas, kita biasanya dipakai untuk pengukuran ketaran di jembatan Terus bisa juga di pabrik-pabrik, biasanya di generator Ada juga untuk di line assembly line nya Untuk pengukuran ketaran, disarankan menggunakan vibration tester VM400 dari atas Ayo kita unboxing alat ini Oke kita buka, ini case nya Lihat, kokoh Tuh, ini kokoh Ini untuk pembukanya disini Kita buka Dan keluarlah kanan nya Ada manual nya Terus Ini ada main unit nya disini Ada main unit nya Ini adalah tabter Ambil lagi ni Tabter nya Masih pakai model yang gede Masih pakai model yang gede Kayak pakai gini Disini model gpeng Jadi harus pakai adaptor tambahan Disini model gpeng Jadi harus pakai adaptor tambahan Ini untuk sensor nya Ini sensor nya Ini sensor nya Keren besar Sensor nya ini Ini untuk konektor nya Ini konektor nya Kita lupain Konektor nya masuk disini Konektor nya masuk disini Terus ada tambahan Ini Jadi ini Untuk Sebenarnya Untuk tambah konektor nya disini Ya di scroll Di scroll Di bau Disini konektor ini Nanti biasanya untuk Ditempelkan ke objek yang diukur Ini magnet Ini Dari objek yang diukur Ditempelkan Terus Oke Untuk alat nya seperti ini Paketan nya ya Ini Gak keliatan ya Ini Ada main unit Ada power adaptor Ada transuser Ini Di Di bekali Atas nya Atas printer nya Kita coba ke main unit nya Kita coba ke main unit nya ya Jadi Jadi Model nya ada Model ringkas ya Jadi Panel Panel depan Di atas nya sudah ada printer Jadi ini printer Printer Kita akan membahas main unit nya disini Kita akan membahas main unit nya disini Untuk main unit nya ini Untuk panen depan nya ada Ada Kita akan Display Terus Ada Printer Di bagian atas nya Ini untuk printer nya Display Tombol Ini untuk panel depan Dan Sekitar ke samping kanan Ada Switch Kelihatan Ada switch On off Sama Power DC Sekitar ke Panel sebelah diri Ada To probe Sama Ini Port USB Tipu B Bagian belakang Ada Baterai Kompartemen baterai Baterai nya Ini untuk printer nya Kayak gini Dia jadi Saya liputan disini Tinggal ditutup Kita pasangkan transducer nya Kalau untuk mengukur ini harus dipasangkan di sebelah kiri alat ya Sebelah kiri alat Ini jadi model nya Bilah ya Ini model nya bilah Ini juga sama Jadi harus Pas Pas Jadi harus Pas Pas Jeluk Ceklok Tidak Sampai ada Penceklok Tidak terpasang Kita mulai Nyalakan alat nya Biasa tombol power Inisializing Keluar display pertama Nah nanti Untuk transversusnya nanti di Bisa di Tempelkan ke objek yang diukur Misalnya langsung ke Bolt ya Mur ya Di mur ini Biasanya kan ada di Kayak rangka-rangka Jembatan gitu Bisa dimasukin Kan ada Bolt Boltnya Atau bisa juga Modalnya ditempelkan Kalau ditempelkan nanti pakai Ini Ini bisa Magnetnya Jadi nanti ini Benarnya ada amurnya sih Di sini Sini Nempel Ada amurnya ya Jadi ada konektornya Ini Dia Nempel Nempel gini Ditempelin ke Bidang yang dihukur Untuk vibrasinya nanti Kelihatan Untuk Pemakaiannya sih udah kampang Kayak gini tuh Jadi yang enter ini Untuk Masuk ke mode Pengukuran Kan ada Simbol enter Nah kalau yang untuk Hijau ini Tombol-tombol hijau ini Untuk Arrow oke Kanan kiri atas bawah Ini Kalau ini enter Ini tombol back Ini atasnya ini ada Logo Logo back Sebenarnya Ini ada logo Discard Yang save Menanggalkan Simbol Save Seperti biasa Bawahnya Mesti ada Delete Biasanya Jadi Mudah Dianalogikan Kayak kita Udah Berbiasa Lihat simbol-simbol Seperti ini Masuk mode Pengukuran Pakai enter Ini Tombol back Yang ini Tombol back Terus ini Save Ini Telet Kalau yang ini Ini untuk Mereview Review data Open Open Dan Folder terbuka Ini dia Open data Yang udah tersimpan Di dalam Main Jadi kita bisa Review lagi Data pengukuran Kita yang sebelum-sebelumnya Seperti ini Terus Sebelahnya Tombol Print Coba Dijelaskan Mas Ini tombol Print Ini juga udah Familiar dengan Tombol Simbol Ini ya Ini buat Open Open data Berarti Ini print Berarti print data Printnya Di sini Otomatis Printnya Nah Yang ini kok sama Kayak tombol print ya Ini bukan untuk print Tapi ini untuk Feeder Feeder Itu apa ya Untuk Meng Mumpan Kertas Mumpan Kertas Mumpan Kertas Di sini Jadi Ini tombol Feeder Kan ada tanda Kalau ini kan Untuk print Itu tandanya Kertasnya Udah Ada tulisannya Coba Nah ini udah ada tulisannya Kalau yang ini Kertasnya Ada Simbol Arah panah Atas Jadi Ibaratnya ini Lagi Mengumpankan Kertas Ke print Ini Untuk Ini Patrol Model Model Patrol Apa ya Point patrol Fungsi point patrol Nah Kalau yang sebelahnya Itu Model Untuk memilih Model Pengukuran Bapak Common Model Model yang Umum Apakah dia Mau pakai Model Spectrum Model Model Pengukurannya Gimana Nanti Tertampil Di Layar Simbol APD Switcher Jadi Ini Untuk Switcher Ya Jadi Pemilih Pemilihan Pengukuran Parameter Pengukurannya Berarti Apakah Di Akselerasi Apakah Mau Di Ukur Velocity Apakah Di Ukur Dis 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 Benar Jadi Dia Alat ini Bisa Mengukur Percepatan Kecepatan Sama Perbingangannya Ini Untuk Switcher Ini APD Para Oh Ini Belum Parameter Setting Kita Coba Nanti Bila kita Pecet Ini Keluar Setting Settingan Parameternya Tinggal Dipilih Pakai Tombol Begitu Untuk Struktur Menunya Hierarkinya Sudah ada Di Manual Sudah ada Di Manual Kelihatan Nah Ini Sudah ada Menu Terus Ini Untuk Submenu Submenunya Sudah ada Tinggal Menikuti Manual Aja Begitu Jadi Sudah Selesai Kita Boxing Untuk Berperas Tester VN400 Dari Amtas Mungkin Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Unboxing Lagi Alat Alat Yang Aneh VN400 Dari Amtas Oke Ketemu Lagi Dengan Jaman Putri Mandiri Amtas Ketemu